Halo semuanya, berjumpa lagi bersama channel youtube lingkaran motor. Pada episode kali ini, kita akan membicarakan Honda CBR 1000 RRR versi 2024 yang baru saja dirilis. Kedepannya, biar lebih mudah, kita sebut saja motor ini dengan nama New Honda CBR 1000. New Honda CBR 1000 ini sekilas memiliki wujud yang sama dengan versi sebelumnya, namun ada rahasia besar di dalamnya. Menurut informasi yang dibagikan oleh Honda, diketahui mereka sudah melakukan banyak upgrade untuk New Honda CBR 1000 versi terbaru ini, terutama dalam hal dapur pacunya. Power dari New Honda CBR 1000 dikabarkan tembus di angka 217 PS, angka yang sangat besar dan mengagumkan untuk sebuah motor berkubikasi 1000 cc. Power ini bisa didapat setelah Honda melakukan beberapa perubahan, seperti merevisi cylinder head, menaikkan compression ratio, valve timing, dan lain sebagainya. Tidak hanya di situ, Honda juga merombak crankshaft dan juga connecting route dengan menggunakan bahan yang lebih ringan. Selain merombak mesin, sisi ergonomi berkendara pun juga tidak luput direvisi oleh Honda. Jadi meskipun memiliki kecepatan yang kencang, gaya kemudi New Honda CBR 1000 ini masih nyaman untuk digunakan. New Honda CBR 1000 sendiri juga dibekali dengan kaliper radial piston style R4 dari salah satu brand terkenal yakni Brembo, yang diklaim tetap berforma tinggi meskipun dalam kondisi suhu yang sangat panas. Untuk edisi terbaru ini sendiri, New Honda CBR 1000 ditawarkan dengan dua versi, yakni tipe SP yang menggunakan warna Grand Prix merah dan juga edisi karbon yang hanya dijual dengan jumlah 300 unit saja di seluruh dunia. Honda sendiri mematok CBR 1000 RRR ini dengan harga 1 miliar rupiah. Bagaimana pendapatmu tentang motor ini? Coba share pendapat kamu di kolom komentar. Oke mungkin sampai disini dulu video kali ini, kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton.